Tangan berbisa jilid 25. Boksyu bertanya pula sambil mengedip-ngedipkan matanya. Apa hubungan kalian cukup intim Chin Kong kali ini menggelengkan kepala tapi kemudian menyesal tidak seharusnya ia menggelengkan kepala, maka pada akhirnya cuma menghela nafas. Boksyu menunjukkan sikap gerang dan bertanya lagi, hei, hei, apakah kau tidak punya sahabat wanita Chin Kong menganggukan kepala, dalam otaknya lantas terpeta bayangan NGY, hatinya merasa sedih, ia pikir sungguh tidak aneh terhadap gadis itu, masa untuk selanjutnya ia akan memperlakukan semuanya itu baik-baik, walau bagaimana tidak akan memikirkan diri wanita lain lagi. Keputusan itu setelah terlintas dalam otaknya, dengan mendadak ia menatap wajah Boksyu yang tampan, selagi hendak menanyakan apakah pemuda itu ingin belajar kenal dengan leng biaya Sian atau tidak tiba-tiba tampak di jalan raya dari jauh ada mendatangi sepasang muda-mudi. Muda-mudi itu adalah wanita siluman golongan kalong yang pada tujuh hari berselang menginap di kelenteng Kong Peblo bersama paderi muda gereja Siaulim Sia yang disebut Engkobeng. Paderi muda ini ternyata masih mengenakan pakaian sebagai orang biasa, sedang tangannya menggandeng wanita siluman yang dipanggil Adik Eng itu, mereka berjalan dengan mesanya. Chin Hang dahulu pernah bertempur dengan wanita yang dipanggil Adik Eng itu di bawah kaki Gunung Tongsan, kali ini karena ia hendak pergi ke gereja Siaulim Sia untuk memberi kabar, takut dikenal olehnya sehingga jadi kabur paderi itu. Maka buru-buru menyikir ke belakang sebuah pohon besar dan tongolkan kepalanya, berkata dengan suara perlahan kepada Bok Siu, saudara Bok, kenalkah lelaki dan wanita di jalan raya itu? Bok Siu waktu itu sedang heran apa sebab Chin Hang mendadak sembunyi di belakang pohon, mendengar pertanyaan itu dan kemudian menoleh ke atas jalan raya, kemudian berkata sambil mengelengkan kepala, tidak. Siapa sebetulnya mereka Chin Hang tidak sempat memberi penjelasan, katanya, kalau begitu, sebentar kalau mereka melewati jalan ini, dan kalau yang perempuan itu menanyakan kematian dua saudara angkat ini, sebaiknya kau katakan saja tidak tahu. Jangan sekali-kali kau membunuh mereka apa mereka itu juga golongan kalong, tanya Bok Siu heran yang perempuan itu, ya, tapi yang lelaki bukan. Dalam hal ini masih ada banyak persoalan rumit, tunggu setelah mereka berlalu, aku nanti akan beritahukan lagi kepadamu, kata Chin Hang. Kalau perempuan siluman dari golongan kalong, apa salahnya dibunuh jangan, bila kau membunuh dia, itu bisa menggagalkan seluruh rencanaku pada saat itu, dua muda-mudi tadi sudah berjalan semakin dekat, ketika mereka menampak dua bangkai tadi. Semuanya terkejut dan berhenti, si Engkobeng ternyata masih tak melupakan asal didikannya, ia rangkapkan dulu kedua tangannya ke depan dada sambil memuji Buddha, selanjutnya mulutnya kemak kemik seperti berdoa, entah apa yang diucapkan terhadap dua orang yang sudah mati itu. Yang perempuan itu si adik Engkobeng menghampiri dua bangkai tadi dan memeriksa sebentar, semula mungkin ia tak tahu bahwa dua korban itu adalah orang dari golongannya sendiri, setelah diketahuinya, ia pura-pura bersikap takut, dan dengan kedua tangannya menekan ulu hati sendiri, katanya pura-pura terkejut, Aya siapa dua orang ini? Mengapa dibinasakan di sini? Sungguh menakutkan si Engkobeng tadi masih kemak kemik sambil merangkapkan kedua tangannya, ketika melihat kuda bok siu yang ditambat di bawah pohon, wajahnya segera berubah menjadi pucat sekali, buru-buru melepaskan tangannya dan menghampiri seng kekasih seraya berkata, Adik Engkobeng, ini tak ada hubungannya dengan kita, lekas pergi yang perempuan juga sudah melihat bok siu yang berdiri di bawah pohon, maka lalu bertanya padanya, Hai, dua orang ini apakah kau yang membunuh bok siu mengangguk-anggukan kepala, ia ceplak kudanya dan dibedal ke jalan raya kemudian berkata sambil mengawasi yang lelaki. Aneh, kau ini toh bukan padiri, perlu apa meniru perbuatan padiri yang merangkapkan tangan dan mendoa laki-laki yang dipanggil Engkobeng itu terkejut, buru-buru menjura dan berkata, So, saudara jangan tertawakan pintitik aku, aku adalah seorang yang percaya kepada Buddha, oleh karena itu maka, setelah itu, ia lalu buru-buru menarik tangan yang perempuan, diajak pergi seraya berkata, Adik Eng lekas jalan, jangan sampai ibu menunggu kita terlalu lama benar, ibu pasti menunggu kita di depan pintu berkata si adik Eng. Dua orang itu semuanya mengatakan jangan sampai ibu menunggu terlalu lama, maka lantas berlalu menuju ke barat dengan terbirik-birit. Bok Siu mendungakan kepala dan tertawa terbahak-bahak, setelah mereka berlalu jauh, ia bedal kembali kodanya ke bawah pohon Chin Hang juga muncul lagi dan bertanya sambil tersenyum mereka mirip benar dengan sepasang kekasih, Bukan ia lalu menceritakan tentang diri padri dari gereja Sia Olimsie yang tidak diketahui namanya itu, hanya disebut sebagai Engkoh Beng, yang sudah mengambil keputusan hendak menuruti rencana perempuan siluman dari golongan kalong, yang hendak mencuri kunci berukiran huruf macan dari ketua Sia Olimsie, dan maksudnya sendiri yang hendak pergi ke gereja Sia Olimsie untuk menangkap pengkhianat itu. Bok Siu yang belum hilang pikiran dan sifatnya yang masih kekanak-kanakan, mendengar ucapan itu tampak sangat girang sekali, katanya, bagus sekali bang set kepala gundul itu nanti kalau tertangkap basah pasti akan mendapat malu sendiri. Bila saudara Bok senang, bagaimana kalau kita pergi bersama-sama kata Chin Hang sambil tertawa? Bok Siu berpikir, kemudian menjawab sambil menggelengkan kepala. Sekarang aku tidak mempunyai waktu terluang yang cukup banyak tidak ingin, hei murid perempuan penguasa rumah penjara rimba persilatan yang kau katakan tadi, dia, apa dia suka menerima orang menantang bertanding tidak tetapi kau boleh belajar kenal dengannya, dia, baik sekali kata Chin Hang sambil tertawa besar. Di mana sekarang ia berada mungkin sekarang ini dia sudah kembali ke rumah penjara rimba persilatan di Gunung Tai Pasan, kalau begitu, bagaimana akalnya yang baik supaya kira-kira bisa menemui dia saudara Bok? Berapa tahun usiamu? Tahun ini 18 dan kau kita sama-sama tanya kalau begitu kau boleh menengok ke penjara, kemudian kau boleh berusaha untuk belajar kenal dengannya, menengok penjara? Aku harus menengok siapa-siapa saja, bagaimanapun juga, penghidupan orang-orang dalam rumah penjara itu sangat kesetiaan siapapun akan menerima kedatanganmu untuk diajak mengobrol. Bok Siu miringkan kepalanya seperti berpikir, tiba-tiba menepok tangannya sendiri dan lantas berkata, Ya, benar. Suhu mu yit hu siang seng, bolehlah kalau ku tenuki. Boleh saja, hanya ada syaratnya, apa syaratnya? Tanya Bok Siu heran. Kau harus bawa seguchi arak, Oh, itu tidak jadi soal kata Bok Siu sambil menganggukan kepala setelah itu ia bedal kodanya dilarikan menuju ke kota Teng Xia. Chin Hang memburu dan memanggil, Saudara Bok tunggu sebentar, Masih ada syarat lain lagi Bok Siu menghentikan kudanya, Ia berpaling dan bertanya dengan perasaan tak senang, Masih ada apa lagi Chin Hang berjalan menghampirinya dan berkata sambil mengelus-elus buntut kudanya, Aku lupa menanyakan padamu satu hal, Kau ini sebenarnya murid tamu tak diundang dari luar daerah yang tulen, Ataukah yang palsu Bok Siu menepok-nepok gagang pedangnya dan balas bertanya sambil tersenyum, Aku telah membunuh Piat Setet Hui dan P.E. Setong yang dua saudara angkat itu barusan saja coba kakatakan, Aku ini muridnya yang palsu ataukah yang tulen Chin Hang seolah-olah tersadar. Katanya sambil mundur selangkah dan melambalkan tangannya. Oh, ya kalau begitu nanti kalau saudara Bok sudah sampai di rumah penjara rimba persilatan, Tolonglah saudara sampalkan hormatku kepada Suhu, Subo dan Sumoai. Sampai berjumpa lagi. Jadi Samoaimu juga disekap dalam rumah penjara itu tanya Bok Siu heran. Chin Hang menganggukan kepala dan tersenyum getir. Bok Siu berkata dengan penuh simpatik, Kalau begitu kau pasti sama keadaannya dengan aku, terlalu kesepian. Betul tidak Chin Hang hanya tersenyum getir tidak menjawab. Bok Siu lalu melambalkan tangannya dan setelah mengucapkan perkataan sampai jumpa lagi, kemudian bedal kudanya. Chin Hang mengawasi bayangan pemuda itu yang pelahan-lahan menjadi kecil, kemudian berkata kepada dirinya sendiri, dia adalah seorang pemuda yang tinggi hati dan terlalu percaya diri sendiri, tapi entah Leng Biye Sian suka padanya atau tidak hari kedua tengah hari, Chin Hang sudah sampai di gunung Slong San, di gereja Siao Lim Si yang merupakan pusat ilmu persilatan daerah Tiong Goan. Waktu itu kebetulan jatuh pada musim panas, tapi kelenteng yang sekitarnya dikurung oleh pohon-pohon besar yang rindang, hawanya jadi sejuk terutama kalau angin sedang meniup sepoi-sepoi, pasti akan membuat siapa yang berkunjung ke situ, seolah-olah berada di tanah dewata. Chin Hang baru saja tiba di mulut gunung tiba-tiba tampak diundak-undakan pintu gereja Siao Lim, ada berdiri dua baris padri, setiap baris terdiri sembilan orang, masing-masing pada menundukkan kepala dan merangkapkan tangan jelas mereka sedang menantikan atau menyambut kedatangan seorang tamu agung. Chin Hang sedang memikirkan keadaan. Sementara kakinya sudah menginjak barisan pertama dari bagian kanan barisan padri itu, selagi hendak membuka mulut untuk menunjukkan asal-usul dirinya, padri itu segera memutar tubuh dan memberi hormat dalam-dalam seraya berkata, si Chu, silahkan masuk dari pintu samping saja. Atas kelakuan pintu ini, sebentar Pin Tso haturkan maaf padamu. Chin Hang terkejut, tanyanya, apakah di dalam kelentengmu sedang ada urusan yang merepotkan sekali padri berjubah kuning itu kembali sudah memberi hormat? Sebagai jawaban bahwa benar memang repot, hingga tiada waktu untuk banyak bicara. Chin Hang tersenyum, dan menurut permintaan padri tadi ia berjalan melalui pintu samping. Baru saja menaiki tangga batu, di belakang dirinya tiba-tiba terdengar suara tertawa nyaring kemudian disusul oleh kata-katanya, Hahaha, I Kong Hwasyo beberapa puluh tahun kita tak ketemu, tak kusangkakah sudah menjadi ketua suaranya itu demikian nyaring, hingga terdengar ke tempat sejarak 20 tombak lebih pada ucapan yang terakhir, Orangnya sudah berada di bawah tangga batu. Chin Hang terkejut, ia berpaling, tampak di tengah-tengah dua baris padri berjubah kuning ada berdiri seorang pengemis tua yang di bawah ketiaknya mengempit segulung tika rombeng. Pengemis tua tersebut berperawakan tegap, wajahnya bulat, matanya lebar, hidungnya bangir, rambut dan kumisnya sudah putih semua, usianya diduga sudah mencapai 90 tahun ke atas. Ia mengenakan pakaian yang penuh tambalan sedang kakinya mengenakan sepatu rumput, yang juga bertambal-tambal, sikapnya sangat aneh. Pada saat itu, di tangga batu di hadapannya juga tampak seorang padri tua berusia 5-60 tahunan, yang mengenakan jubah warna kuning emas di tangan kirinya ada membawa serenceng tasbih, sedang merangkapkan tangannya memberi hormat pada pengemis tua seraya katanya, Omitohutlu Siacu pergi selama 35 tahun, hari ini dengan mendadak berkunjung ke gereja lola pentah ada keperluan apa. Pengemis tua itu mendongakan kepala, mengeluarkan suara tertawa nyaring, kemudian berkata, Kau jangan salah mengerti, aku si pengemis tua berdiam di daerah barat selama 35 tahun, kali ini kembali ke daerah Tionggoan. Maksudku hanya hendak mencari tulok Tian untuk mengadakan pertandingan, tak ku sangka ku dengar kabar bahwa ia sudah disekap di rumah penjara rimba persilatan, aku pengemis tua tidak tahu di rumah perjara itu ada makhluk apa, oleh karenanya maka aku datang untuk mencari Lian Intaisu, untuk minta keterangan keadaan rimba persilatan pada dewasa ini, bukanlah hendak datang menyerbu lohontong, permainan semacam itu sudah tidak menarik lagi bagiku Chin Hang mendengar ucapan itu kembali terkejut, kiranya pengemis tua itu adalah si pengemis San Ehlu Bongkong dan yang pernah disebut oleh suhunya, pendekar aneh yang tidak termasuk golongan pengemis. 50 tahun berselang, dengan ilmu serangan tangan kosongnya yang dinamakan serangan angin puyuh, telah menjegoi di rimba persilatan tanpa tandingan, kemudian dalam pertandingan di gunung Gout, Taisan kalah di tangan suhunya yang belum lama muncul di dunia Kang Ou, dalam keadaan marah ia mendadak lenyap dari rimba persilatan. Dunia Kang Ou tersiar kabar bahwa ia sudah tutup mata, tak disangka kini ternyata masih hidup bahkan dalam keadaan sedar bugar, mendengar ucapannya bahwa ia berdiam di daerah barat selama 35 tahun, sudah tentu selama mengasingkan diri, telah melatih ilmu yang baru untuk mengadu kekuatan lagi dengan lawannya ialah Hit Husian Seng, orang itu telah berlaku sabar demikian rupa, hingga mengasingkan diri selama 35 tahun, kepandaya ilmu silatnya sudah pasti jauh lebih tinggi daripada dahulu. Kalau begitu, kedatangan Chin Hang ke Siaw Lim Sia sungguh kebetulan sekali, tapi ia juga tidak tahu apa kiranya pengemisannya itu akan mencari story dengannya atau tidak. Ketua Siaw Lim Sia Taikong Tai Su lalu memberi hormat kepada Lubong Kong, seraya berkata, Lu Sia Chu pergi jauh ke daerah barat, pantas tidak mengetahui urusan ini. Dengan sejujurnya, Chi Yang Bun Jin gereja kami yang dahulu, juga sudah pada 10 tahun berselang berada di rumah penjara rimba perselatan itu, pengemisannya itu pendelikan matanya katanya terheran-heran apa, ada kejadian serupa itu bukan cuma ketua, gereja kami saja, 11 partai besar juga ada ketuanya yang berada di dalam rumah penjara itu, di antaranya ada partai-partai Kunlun, Ngobie, Swatsan, Tian Sia, Hoasan dan Lem Hei serta dua orang ketua lagi. Pengemis tua itu berdiri terpaku sekian lama, baru terdengar ucapannya yang seperti menggumam sendiri, benar-benar suatu kejadian. Kalau begitu aku akan berangkat ke Gunung Tai Pasan untuk menjumpai manusia itu. Akanku lihat apa benar ia memiliki tiga kepala dan enam tangan Tai Kong Tai Su kemudian mempersilahkan tamunya itu masuk ke dalam. Pengemis tua itu menurut, keduanya berjalan berdampingan masuk ke dalam, diikuti oleh 18 padri berjubah kuning, berjalan menuju ke ruangan sebelah kanan. Chin Hang juga turut masuk ke dalam, dengan kelakuannya seperti orang biasa yang hendak bersembahyang, ia berdiri di kelenteng itu sambil melihat-lihat, kemudian ada seorang padri yang memberi minum teh kepadanya. Chin Hang duduk sebentar lalu minta diri untuk jalan-jalan, ia pikir karena kini Tai Kong Tai Su sedang melakukan pembicaraan dengan pengemis tua aneh tadi, kalau sekarang minta ketemu padanya sudah tentu tidak bisa, lain daripada itu, ia masih mempunyai alasan untuk pergi melihat-lihat di berbagai kamar, sekalian untuk melihat padri yang disebut Tengkoh Beng itu apakah sudah kembali atau belum, dan apa nama julukannya dalam gereja, serta apa pula jabatannya. Ia yang berdandan sebagai pelajar, tidak seperti orang rimba persilatan, maka sekalipun padri dari Siya Olim Siya juga tidak ada memiliki kepandayan ilmu silat, dianggapnya seorang pelajar yang pergi pesiar saja, maka membiarkan ia jalan-jalan di dalam gereja seorang diri. Selagi ia berjalan-jalan di berbagai ruangan, para padri yang melihat padanya lantas berhenti untuk memberi hormat sambil merangkapkan tangan, yang dibalas segera oleh Chin Hong. Diam-diam mengagumi disiplin keras dari gereja itu, meskipun Siya Olim Siya terkenal sebagai pusat dan tempatnya ilmu persilatan, tapi setiap hari padri berkelakuan sopan santun dan ramah tamah, benar-benar tidak kecewa sebagai murid golongan Buddha, hanya padri muda yang disebut Tengkoh Beng itu benar-benar merupakan manusia laknat, yang berani dan sudah lupa daratan, meskipun Chin Hong tidak tahu ia hendak mengambil kunci pusaka itu dengan care bagaimana, tapi karena ia sudah berada di situ dengan sendirinya sudah bertekad hendak coba menangkap basah perbuatannya. Tanpa disadari ia telah tiba disebut tanah lapang dalam gereja, tanah lapang itu agaknya ini merupakan tempat bagi para padri untuk melatih ilmu silatnya, tapi waktu itu keadaan tanah lapang itu sepi dan bersih sekali. Mendadak ia melihat seorang padri muda sedang berjongkok di tepi lapangan untuk memotong rumput, padri muda itu bukan lain daripada padri yang disebut Tengkoh Beng yang sudah tergila-gila oleh paras cantik, Chin Hong berpikir sejenak lalu berjalan menghampiri, ia menegur sambil memberi hormat. Suhu barangkali sudah kapai, padri muda itu buru-buru bangkit dan membalas hormat seraya berkata, Siacu terima kasih, Siacu baik-baik saja dan tidak merasa capai sekarang matahari sedang terik-teriknya. Mengapa suhu tidak memotong rumput nanti sore saja bertanya Chin Hong sambil mendungap ke atas. Wajah padri muda itu sedikit merah, ia menundukkan kepala seraya, berkata, dengan terus terang, Siacu diutus kemari untuk memotong rumput, ialah karena sedang menjalani hukuman, dengan care bagaimana suhu mendapat hukuman bertanya Chin Hong heran Siacu sebetulnya adalah seorang yang ditugaskan untuk melayani ketua gereja, hanya lantaran pada beberapa bulan berselang Siacu minta cuti 12 hari, turun gunung untuk menengok seorang paman, oleh karena terlambat datang, diharuskan memotong rumput satu hari di tempat ini, dalam hati Chin Hong merasa geli, tetapi di luarnya ia masih pura-pura bersikap simpatik katanya turun gunung menengok seorang paman sehingga terlambat, sebenarnya merupakan suatu hal yang masih dapat dimaafkan. Ketua gereja suhu kalau begitu terlalu tidak adli, agak kejam padri muda itu yang sudah timbul pikiran hendak berhianat, mendengar ucapan yang simpatik pada dirinya, lantas merasa senang, ia menengok ke kanan ke kiri, lalu berkata perlahan, memang benar, coba pikir siya Oce yang sudah melayani para ketua di sini selama 5-6 tahun, belum pernah melakukan kesalahan sekali saja, kali ini oleh karena kesalahan sedikit saja siya Oce yang sudah lantas diharuskan menerima hukuman memotong rumput di bawah teriknya matahari. Kalau dipikir benar-benar, memang agak keterlaluan bagaimana nama sebutan suhu? Tunggu sebentar, aku akan memintakan ampun kepada ketua suhu berkata Chin Hong sambil tertawa. Padri muda itu angkat tangannya dan menyekir peluhnya yang membasahi kepalanya, dengan sikap bersyukur ia berkata, siya Oce yang gudeng, terima kasih atas kecintaan siya Chuchin Hong tak menduga bahwa padri muda itu benar-benar ada maksud hendak minta tolong padanya, maka dalam hati diam-diam sesalkan padri muda itu, sebab seorang yang sudah mensucikan diri, menerima sedikit pekerjaan saja sudah mengeluh, di sini dapat dibuktikan bahwa padri muda itu tentunya dahulu pernah dimanja oleh orang tuanya, maka muda sekali berubah pikirannya. Saat itu ia lalu berkata sambil tersenyum, urusan kecil saja tak usah suhu terlalu jadikan pikiran, harap tenangkan hati suhu, sebentar aku akan menemui ketua suhu setelah mana ia lalu masuk ke dalam kelenteng, untuk mencari padri penjaga, kepada padri ini ia berkata sambil memberi hormat, tai suhu tolonglah, tai suhu sampaikan kepada Chiang Bun Jin tai suhu bahwa murid Ithu Sian Seng Chin Hang minta ketemu dengan beliau wajah padri itu berubah, sepasang matanya dibuka lebar-lebar, mengawasi Chin Hang dari atas sampai ke bawah, kemudian dengan perasaan bersangsi ia bertanya, benarkah Siacu murid Ithu Tai Hiap benar harap sampaikan kepada Chiang Bun Jin tai suhu, bahwa aku ada suatu urusan penting yang perlu diberitahukan kepada beliau Chin Hang lalu tersenyum. Padri itu nampaknya masih ragu-ragu, tetapi kemudian ia pergi juga, tak lama kemudian sudah balik kembali dan berkata, Chiang Bun Jin mempersilahkan si cuhu masuk harap si cuhu ikut Tim Ceng Chin Hang mengikuti padri itu masuk ke dalam pendopo, dari jauh tampak Chiang Bun Jin gereja Siaulim Si Tai Kong tai suhu sedang duduk mengobrol dengan pengemis tua aneh lubongkong tadi. Tai Kong tai suhu meskipun sebagai pemimpin dan ketua gereja Siaulim Si, namun sebagai seorang beribadah tinggi, begitu melihat Chin Hang tiba, dari jauh sudah bangkit berdiri dari tempat duduknya dan berkata sambil merangkapkan tangannya, Omi Tohut Pin Ceng tadi mengira Siaul Si Cu adalah tamu yang datang bersembahyang, tidak taunya Siaul Si Cu adalah muridnya Tu Tai Hiap. Mengapa tidak dari tadi Siaul Si Cu katakan kepada Pin Ceng bisa menyambut sebagaimana layaknya? Sikap ramah dan sopan Tai Kong tai suhu itu adalah sikap yang biasa terhadap setiap tetamunya, tetapi kali ini dia ada maksud lain. Ia tahu bahwa pengemis tua aneh itu dahulu pernah kalah di tangan Yed Huxian Seng Tu Lok Tian, hingga menghilang dari rimba persilatan dan kali ini munculah kembali pengemis tua aneh itu ke daerah Tionggoan dan justru hendak mencari Yed Huxian Seng untuk mengadakan pertandingan lagi, oleh karena Yed Huxian Seng sudah berada di dalam penjara rimba persilatan, sedang di sini secara kebetulan telah ketemu dengan muridnya, dengan seorang yang sifatnya ingin disanjung dan selalu ingin menang sendiri saja, mungkin ia akan mempersulit Chin Hong. Kalau hal ini terjadi di lain tempat, ia sama sekali tidak mau ambil pusing. Tetapi karena kebetulan mereka sama-sama menjadi tamunya di gereja siau limsi jadi sedapat. Mungkin harus dicegah terjadinya bentrokan, maka itu terhadap Chin Hong sikapnya tampak tamah dan sopan sekali, lain daripada biasanya, maksudnya tak lain iyalah, ingin dengan perbuatannya itu memperingatkan kepada pengemis tua itu agar menandang mukanya dan jangan sampai timbul bentrokan dengan Chin Hong. Pengemis tua aneh itu ketika menyaksikan sikap Tia Kong Taisu demikian ramah dan hormat sekali terhadap Chin Hong, sudah tentu mengerti maksudnya, maka ia juga diam saja. Chin Hong sudah tentu tidak merasakan bahwa sikap ketua siau limsiye itu ada menyangkut dengan persoalan dirinya, ia hanya menganggap bahwa Tia Kong Taisu benar-benar patut dihargai, maka ia semakin kagum dan buru-buru menjurah, ucapnya, Chiang Bon Taisu, oleh karena Boampuat tadi melihat Chiang Bon Taisu sedang menyambut tamu agung, maka tak berani mengganggu, diharap Taisu maklum, kemudian ia memberi hormat kepada pengemis aneh itu, ia merasa bahwa dengan sikap pura-pura tidak kenal dengan pengemis tua itu, adalah sikap paling baik. Tetapi pengemis tua itu dengan sikap yang sombong mengulapkan tangan kirinya, dan berkata hambar, anak muda, tidak perlu terlalu banyak aturan dengan mendadak. Chin Hong merasa ada kekuatan tenaga yang aneh menuju ke depan dadanya, hingga ia menjadi terkejut, untung terhadap pengemis tua aneh itu ia sudah waspada, maka saat itu ia lantas miringkan tubuhnya ke kanan, dengan demikian ia mengira dapat mengelakkan kekuatan tenaga yang meluncur dari pengemis aneh itu, tak ia duga kekuatan tenaga dalam yang meluncur keluar dari pengemis aneh itu demikian aneh, seolah-olah angin berputar terus mengikuti jejaknya, sehingga mendorong padanya dan turut berputaran di situ, hampir saja jatuh di tanah, hal mana membuat ia sangat malu, hingga wajahnya menjadi merah, tetapi juga tidak berani bertindak apa-apa, terpaksa mengendalikan hawa amarahnya, dan berkata kepada pengemis aneh sambil memberi hormat dalam-dalam. Sungguh hebat tenaga dalam lociampu, eh aku tak dapat menempil sedikit pun juga dirimu, sementara itu si pengemis aneh masih tidak menunjukkan sikap girang atau marah, berpaling ke arah Taikong Taishu seraya katanya, benar saja dia adalah murid Tulok Tian, Aikong Taishu merasa sangat tak enak, ia segera memerintahkan padri kecil untuk mengambil kursi bagi Chin Hong, kemudian ia menanyakan kepada Chin Hong tentang jalannya pertandingan nethusian seng dengan penguasa penjara rimba persilatan, akhirnya ia berkata sambil tertawa. Kabarnya Xiao Si Chu kemari dengan membawa sesuatu urusan penting, entah urusan apa itu sampai mengharuskan Xiao Si Chu sendiri datang kemari tahukah Chiang Bun Taishu bahwa di waktu belakangan ini dalam rimba persilatan sudah muncul satu golongan baru yang menamakan diri golongan Kalong? Pangcu golongan itu adalah yang dahulu bernama Ji Ye Hang Hu, dengan nama julukannya Ho Ong. Mengenai maksudnya mendirikan golongan Kalong itu ialah, kesatu buat menjalankan rencananya merampas 12 kunci emas yang dipegang oleh 12 ketua partai, dan kedua ia. Menggunakan kesempatan selagi peguasa rumah penjara rimba persilatan, menyekap tokoh-tokoh kuat rimba persilatan, ia sendiri hendak menjago seluruh rimba persilatan, Chin Hang lalu menceritakan bagaimana Pangcu golongan Kalong menolong keluar orang-orang dari golongan hitam yang dikurung dalam rumah penjara rimba persilatan untuk dijadikan pembantunya, dan di samping itu juga mengutus 12 perempuan muda yang dinamakan 12 putri untuk memancing anak murid tingkatan muda dari 12 partai supaya dapat digunakan untuk bekerjasama mencuri kunci emas. Tai Kong Tai Su yang mendengar penuturan itu menunjukkan sikap khawatir, lama sekali baru ia berkata lagi sambil menghela nafas panjang, ai, tak disangka iblis jahat itu bisa muncul lagi. Dengan adanya dia, rimba persilatan di dalam waktu dekat ini tidak mungkin akan aman lagi si pengemis tua aneh sebaliknya berkata dengan sikap menghina, sampai di mana si lihainya manusia yang menamakan dirinya hoong itu. Aku si pengemis tua lain-tua lain hari hendak mencari dan mengajak orang itu mengadu kekuatan jikalau lociampu sanggup menyambuti serangan penguasa rumah penjara rimba persilatan hingga 30 jurus, untuk menangkan hoong tidak menjadi soal lagi berkata Chin Hang sambil tersenyum. Suhumu dapat menyambut berapa jurus bertanya pengemis aneh? Sembilan jurus jawab Chin Hang singkat. Haha, aku si pengemis tua sampai berani sekarang ini balik kembali ke daerah Tiong Goan, justru karena sudah mempunyai keyakinan akan dapat mengalahkan suhumu tidak sampai sembilan jurus. Chin Hang bersenyum tanpa mengatakan apa-apa, hanya di dalam hatinya saja menganggap bahwa pengemis tua ini sesungguhnya sangat tak tahu diri. Akan tetapi sikap Chin Hang itu sebaliknya justru sudah menimbulkan amarah di hati pengemis tua tersebut, cawan tehnya diletakkan di atas meja, lalu menekannya perlahan, sesaat itu juga cawan itu melesak ke atas meja, tapi cawannya sendiri tidak pecah sementara ia mempertontonkan kepandainya itu matanya terus mengawasi Chin Hang, katanya tertawa, anak muda, apa sekarang inikah sudah percaya Chin Hang yang menyaksikan itu diam-diam juga terkejut, ia pikir bahwa pengemis tua itu ternyata sudah melatih ilmu kekuatan tenaga dalam yang demikian tingginya, tampaknya suhunya sendiri benar-benar mungkin bukan tandingannya. Tetapi kalau mau dikata tidak sanggup menyambut serangannya sampai sembilan jurus, sesungguhnya terlalu dilebihi. Maka saat itu, ia sudah mergambil keputusan, apabila pengemisannya itu berani mengucapkan perkataan sombong lagi, akan dihadapinya dengan menggunakan ilmunya kipas tai senghang sin san, setidak-tidaknya ia juga dapat atau mampu menyambuti serangannya hingga sembilan jurus lebih. Karena berpikir demikian maka sikapnya tampak acuh-ta'acuh, katanya sambil senyum, apakah lociampu memaksaku suruh percaya begitu saja? Lalu dengan care bagaimana kau barulah percaya aku cuma bisa menurut saja, pengemisannya itu lalu bangkit dari tempat duduknya dan berkata, bagaimana seandainya aku dapat menjatuhkan kau dalam waktu dua jurus sudah tentu aku bukanlah seorang yang berkepala batu, tetapi juga tak mau tunduk kepada orang dengan begitu saja, pengemisannya itu perdengarkan suara tertawa dingin, lalu berpaling dan berkata kepada tai kong tai su, Aku si pengemis tua hendak coba main-main beberapa jurus di dalam gerejamu ini, kau toh tak akan keberatan bukanlah si cu selamanya tidak pernah berlaku tak baik pada gereja kami, apa gunanya pin ceng keberatan berkata tie kong tai su sambil tertawa getir. Pengemis tua itu mengerutkan alis, lalu berpaling dan berkata kepada chin hong, Baik, sebentar kita lakukan lagi setelah kita sama-sama meninggalkan gunung slong san, sehabis berkata demikian ia duduk lagi di tempatnya. Tai kong tai su menunjukkan senyum puas kemudian berpaling dan bertanya kepada chin hong, tadi sia o si cu kata bahwa golongan kalong mengutus 12 puteri yang ditugaskan untuk memikat angkatan muda anggota 12 partai, apakah dalam hal ini i u o si cu menyaksikan sendiri chin hong mengangguk dan katanya, Bo ampu pernah menyaksikan dengan metu kepala sendiri, seorang anggota angkatan muda dari partai tian. Sanpe yang tidak mau menuruti permintaan mereka, menemukan ajalnya dengan sangat mengenaskan, pendekar berbaju biru niekun dari Kong Tong Pei kini masih tenggelam dalam rayuan perempuan-perempuan siluman itu, dan lagi wajah tai kong tai su berubah mendengar ucapan itu, tanyanya pula masih ada siapa lagi masih ada beberapa anggota angkatan muda dari beberapa partai, pemuda itu sudah terjerat oleh jaringan 12 puteri itu, hanya Bo ampu tidak menyaksikan dengan metu kepala sendiri, murid angkatan muda dari orang biasa di dalam gereja sini jumlahnya sedikit sekali di waktu-waktu biasa juga jarang datang ke gereja, maka dalam urusan ini rasanya pin cheng boleh tak usah khawatir kata tai. Kong sambil menarik napas lega, si pengemis tua anah tiba-tiba menyela, apakah kau berani jamin bahwa paderi-paderi di dalam gereja si yao lim si ini semuanya tidak bisa bergerak, perasaannya dalam hal ini tidak perlu dicurigakan segala orang, juga tidak seharusnya kita merasa curiga terhadap siapa saja tai. Kong tai su tampaknya bangga sekali ketika mengucapkan kata-katanya, Chin Hang tersenyum mendengar ucapan itu lalu berkata, Bo ampu tadi melihat seorang suhu yang masih muda sedang memotong rumput di tanah lapang, katanya dia sedang menjalankan hukuman dari Chiang Bun Jin tai su dia bernama Ngobeng, sebetulnya ditugaskan untuk melayani pin cheng. Bulan yang lalu ia minta cuti 20 hari, katanya mau turun gunung untuk menengok pamannya. Tapi kepergiannya itu ternyata sudah lebih dari sebulan, tadi pagi baru kembali. Pin cheng cuma hukum dia memotong ramput satu hari apakah itu tidak sepantasnya kata tekong tai su. Di bawah teriknya matuh hari seperti sekarang ini, pekerjaan memotong ramput sebetulnya terlalu berat, bolahkah tai su pandang muka Bo ampu untuk memberi keringanan padanya kalau siya o si cu yang mintakan keampunan, biarlah akan pin cheng ampuni kesalahannya sekali ini. Setelah itu, Tai Kong tai su memerintahkan seorang paderi kecil supaya panggil Ngobeng supaya datang menghadap dan tak lama kemudian Ngobeng pun menghadap kepada Tai Kong tai su. Tai Kong tai su suruh ia mengucapkan terima kasih kepada Chin Hong. Pada saat itu dengan tiba-tiba paderi-pader yang tadi bersama Chin Hong masuk ke situ, kini dengan tergesa gesa lari masuk kemudian memberi hormat kepada ketuanya seraya berkata, Chiang Bun Jin, lima Chiang Bun Jin dari partai-partai Butong, Chong Lem, Ho Asan, Kong Tong dan Lem Hepe telah datang berkunjung. Tai Kong tai su terkejut mendengar laporan itu, buru-buru memerintahkan paderi tersebut keluar lagi guna membunyikan lonceng, setelah itu ia memberi hormat kepada pengemis tua dan Chin Hong seraya berkata, Ji Wiyah silahkan duduk dulu sebentar, Pin Cheng hendak menyambut kedatangan lima Chiang Bun Jin itu, nanti akan melayani Ji Wiyah lagi. Sehabis mengucap demikian, lalu masuk ke dalam untuk mengenakan jubah kain kasa dan keluar lagi dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, terdengar suara lonceng di palu amat nyaring itu adalah suatu kera kehormatan bagi gereja Siya Olimsie untuk menyambut tamu agungnya. Si pengemis tua mendengar suara lonceng itu lantas unjukkan sikap tak senang, rupanya ia tak senang, karena waktu ia datang, tidak disambut secara ini Chin Hong hampir saja tak dapat menahan geli hatinya, sebab pengemis tua itu kecuali kepandayan ilmu silatnya yang tinggi, bukanlah seorang yang mempunyai kedudukan tinggi. Masih untung Siya Olimsie sudah mau menyambut kedatangannya dengan penghormatan cukup besar. Itu saja sudah cukup merendahkan diri bagi tuan rumah. Namun pengemis tua itu rupanya masih belum merasa puas, benar-benar seorang yang tak tahu diri begitu anggap Chin Hong. Pengemis tua yang masih mendongkol, lalu bertanya kepada Chin Hong, Anak muda, siapa sebenarnya lima ketua partai itu Chin Hong menjawab sambil tersenyum mengandung arti, ketua partai Butong ialah Cheng Hong Chin Jin, ketua Cong Lam ialah Tai Hieto Tiang, ketua partai Ho Asan adalah Ye U Ho Aliong, ketua Kong Tong ialah Ji Ye Cek Bun, dan ketua partai Lam He ialah Bebu Yusian Jin Te Epo Beng. Yang nama orang-orang ini aku satu pun tidak pernah dengar berkata si pengemis tua dengan sikap menghina. Lima ketua ini kepandaian ilmu silat nefat tidak di bawah kepandaian ketua mereka yang terdahulu, kabarnya masih ada satu macam lagi yang tidak dimiliki oleh para ketua partai lainnya. Dalam hal mana yang tidak dimiliki oleh lainnya sifat dan kepribadian mereka jahat bukan, malah mereka semua orang baik. Sejak penguasa rumah penjara Rimba Persilatan muncul, sehingga para ketua partai satu persatu jatuh ke dalam penjara itu, partai-partai yang ketuanya tertawan, dalam mengadakan pemilihan penggantinya, semua dititik beratkan kepada sifat dan kepribadiannya, yang lemah lembut, sabar dan tak gampang marah. Sebab, memang cuma orang-orang semacam merekalah yang tak pernah memikirkan untuk selalu mau menang bertanding ke rumah penjara Rimba Persilatan kau harus tahu, bahwa sejak berdirinya rumah penjara Rimba Persilatan selama 10 tahun nih, di antara 100 orang lebih yang menantang bertanding hanya seorang saja, ialah pangcu dari golongan kalong yang paling akhir ini baru muncul yang tak sampai terpukul jatuh olehnya. Kalau begitu, mereka itu masih terhitung sebagai golongan persilatan macam apa lagi? Terus terang saja bubarkan semua partai itu. Lebih baik lagi, bukan apakah lociampu belum pernah mendengar bagaimana Raja Watong yang harus menderita dengan tidur di atas kayu kering dan makannya libinatang pengemis tua itu seolah-olah baru sadar, ia mengeluarkan ucapan, oh wajahnya sedikit merah, kemudian berkata sambil mengangguk-anggukan kepala, kalau bisa berbuat demikian rupa memang baik. Aku juga jadi ingat diriku sendiri sewaktu dikalahkan oleh suhumu dulu, waktu itu aku merasa sedih dan hampir saja bunuh diri, tetapi akhirnya aku melatih lagi ilmu silatku dan mengadakan pertandingan satu kali lagi dengan suhumu. Maka aku kemudian melakukan perjalanan jauh keluar perbatasan, selama banyak tahun itu aku harus tidur di bawah udara terbuka dan makan apa sedapatnya, penderitaan lahir dan batin cukup berat bagiku, tetapi akhirnya, sekarang ini, benar saja aku yakin telah memiliki kepandayan yang sekiranya dapat digunakan untuk mengalahkan suhumu. Chin Hang agak mendongkol mendengar ucapan takabur itu, katanya dengan bersenik um sindir, Lo Chiampo Wetok belum pernah mengadakan pertandingan lagi dengan suhu. Sebaliknya janganlah omong terlalu besar pengemis tua itu marah, dengan tiba-tiba ia bangkit dari tempat duduknya dan mengempit pikarnya yang rombeng, lalu sepasang kakinya menjejak dan lompat melesat melalui genteng, di tengah udara ia mengeluarkan ucapannya, Haha, aku si pengemis tua terpaksa sekarang juga hendak berangkat ke rumah penjara rimba persilatan dan buat menolong keluar suhumu, setelah itu baru aku akan menjatuhkan suhumu. Titik suara itu makin lama makin jauh, dan sebentar sudah tidak kedengaran lagi. Chin Hang tidak menduga sama sekali demikian berangasan adatnya pengemis tua terseput, lama ia berdiri termangu-mangu, belakangan jadi tertawa geli sendiri. Selagi memikirkan kelakuan pengemis tua yang aneh tadi, tiba-tiba terdengar suara kaki ia lalu berpaling, dan tampak paderi penyambut tamu tadi sudah berada di dampingnya dan berkata dengan suara gugup. Sia O Sicu, makhluk aneh tadi, oh bukan, lulo Sicu tadi apakah sudah pergi? Sudah katanya dia mau berangkat ke rumah penjara rimba persilatan, paderi itu menarik napas lega, katanya sambil tersenyum, Sia O Sicu mari ikut Pin Cheng Chiang Bun Jin Pin Cheng sedang menantikan Sia O Sicu di ruangan Cheng Sintong apakah lima Chiang Bun Jin lima partai itu juga semua ada di sana paderi menganggukan kepala, dan mengajak Chin Hang bersama-sama menjumpai para ketua partai yang berkumpul di dalam ruangan Cheng Sintong. Tiba di sana, dalam ruangan itu tampak Tai Kong Tai Su sedang duduk bersama-sama lima ketua partai, yang terdiri dari dua orang berpakaian imam dan tiga orang berpakaian biasa. Tai Kong Tai Su lalu bangkit dari tempat duduknya, lalu memperkenalkan Chin Hang kepada lima ketua partai itu. Chin Hang memberi hormat satu persatu, dan Tai Kong Tai Su setelah mempersilahkan duduk baru bertanya sambil tersenyum, Sia O Sicu, sewaktu Sia O Sicu pergi menengok Suhaumu di dalam penjara rimba persilatan apa pernah Sia O Sicu melihat seorang tua gila yang juga pergi menantang bertanding dengan penguasa rumah penjara itu dengan sangat hati-hati. Chin Hang coba menjawab, ada, ia adalah putra dewa persilatan Tai Peksianong, kakek gelandangan Kiat Hian. Sekarang ini, beliau masih dikurung di dalam sebuah kamar spesial di dalam rumah penjara itu. Waktu itu bagaimana Sia O Sicu tahu dia itu betul-betul adalah kakek gelandangan Kiat Hian. Waktu itu Boampu sebenarnya masih belum tahu, dan baru kemarin ini saja mendapat tahu dari mulut dua orang anggota golongan Kalong, mereka agaknya memang sengaja hendak menyebar luaskan berita itu, lalu ia menceritakan bagaimana orang tua gila itu tidak menurut peraturan yang telah ditetapkan, sudah naik ke atas kawat dan menantang bertanding, lalu berakhir dengan terjatuhnya dirinya di atas kawat, lalu dikurung dalam kamar spesial, selanjutnya Chin Hang juga lantas menceritakan sekali rencana ketua golongan Kalong yang mengutus 12 barisan putrinya untuk memikat para pemuda dari berbagai partai dan bersama. Sama sekelompok untuk mencuri kunci emas yang berada di tangan para ketua partai, supaya dapat mengambil kotak wasiat dari dasar danautian petai. Selagi ia hendak menunjuk murid-murid partai mana yang sudah terpikat oleh kawanan wanita siluman itu, tiba-tiba di pintu ruangan tamu berkelebat bayangan orang, padri muda yang bernama Ngobeng itu sudah berjalan masuk sambil membawa semampan besar buah-buahan Chin Hang lantas berdiam sebegitu lekas melihat masuknya Ngobeng Taisu, ia pura-pura menggaruk-garuk kakinya sambil mengerutkan alisnya seolah-olah ia benar-benar sedang menahan rasa gatal yang amat sangat. Ngobeng meletakkan buah-buahan bawaannya di atas meja, kemudian dengan lekas undurkan diri lagi melalui belakang Tai Kong Taisu. Enam ketua partai merasa heran menyaksikan Chin Hang menggaruk-garuk terus kakinya, cengkong cinjin dari bu. Tong Pai yang tidak dapat menahan perasaan herannya lalu bertanya, kaki sia o si cu kenapa tidak apa-apa, seperti ada seekor kutu besuk yang masuk ke dalam kaki celana menjawab Chin Hang sambil tertawa. Tai Kong Taisu merasa tidak enak, katanya dengan suara agak gelagapan, aneh, di gereja ini seyogianya tidak pernah ada kutu busuk, ketua Kong Tong Pai Jie Cek Bun lalu berkata, Chin Syao Hiap beleh teruskan ceritamu sambil menggaruk. Tadi kau kata tentang golongan. Chin Hang mendadak lompat bangun sambil berseru, Aie A, memotong ucapan ketua Kong Tong Pai yang belum kelar semua, sikapnya itu memperlihatkan sekali kebingungannya ia di waktu itu. Jie Cek Bun mengeluarkan suara dari hidung, rupanya ia sudah mulai marah, jelas bahwa ia sudah mengetahui kalau Chin Hang sedang berpura-pura. Tai Kong Taisu sudah menyadari hal itu, maka lalu berkata sambil tersenyum, Syao Si Cu kalau ada apa-apa yang ingin Syao Si Cu ceritakan, ceritakan saja. Di sini tidak ada orang luar, dalam hati Chin Hang merasa cemas, tapi ia tidak dapat membentangkan karena ia tahu bahwa pada I yang disebut Teng Koh Beng itu bukan saja maling kunci emas partai Syao Lim Pei, barangkali juga menghendaki jiwa ketuanya sendiri. Tai Kong Taisu yang menyaksikan Chin Hang masih berpura-pura, dalam hati mereka tidak senang, terpaksa berpaling dan berkata kepada Ngobeng. Ngobeng, kau keluar sekalian beritahukan pada yang lainnya, jikalau tak ada panggilan dariku siapapun tidak boleh mendekati ruangan Ceng Sintong ini. Ngobeng menurut, ia memberi hormat dan keluar dari ruangan Ceng Sintong. Jie Cek Bun mengawasi Chin Hang sejenak kemudian berkata, Chin Hang Syao Hiap apakah sekarang masih gatalku ucapkan terima kasih atas perhatian Jie Ceyang Bun Jin, aku sebetulnya sedikit pun tidak gatal dengan muka kemerah-merahan Chin Hang berkata, dahulu aku pernah berjumpa dua kali dengan suhumu, anaknya ia demikian berhati-hati seperti Chin Syao Hiap Jie Ceyang Bun Jin terlalu memuji, Bo Ampua biasanya juga selalu alpa, hanya kali ini, Chin Syao Hiap tadi kata bahwa golongan kalong telah mengutus apa yang dinamakan 12 putri untuk memikat anggota muda berbagai partai, apakah dalam hal ini kau dapat menunjukkan sedikit buktinya Jie Ceyang Bun Jin, bagaimana anggapan Ceyang Bun Jin tentang kelakuan pendekar berbaju biru Jie Kun wajah Jie Cek Bon berubah, katanya dengan suara berat, aku anggap dia baik, kenapa Bo Aok Po E pernah lihat ia beradab sesama-sama dengan salah satu dari 12 putri itu? Sudah tentu pendekar berbaju biru itu orang dari golongan baik-baik dan dari golongan kebenaran mungkin setelah ia mengetahui rencana jahat siluman wanita itu segera sadar akan dirinya hanya Jie Ceyang Bun Jin dalam hal ini harap suka sedikit waspada berkata Chin Hang dengan suara perlahan. Sepasang mati Jie Cek Bun memancarkan sinar tajam, wajahnya kembali berubah, kemudian dengan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Bo Aok Po E bukanlah sengaja mengeluarkan ucapan ini untuk merusak nama baik partai Chin Hang Bun Jin, harap Chin Hang Bun Jin suka maafkan, lama Jie Cek Bun berdiam, baru terdengar melahan nafasnya, kemudian angkat kepala dan memandang bergiliran kepada lima ketua partai, barulah berkata sambil tertawa getir, aku siorang si Jie, sebetulnya tidak suka menceritakan kejadian yang memalukan dalam partai ku sendiri karena hari ini Cirin Xiao Hiap sudah menceritakan, maka aku siorang si Jie tidak perlu menutupi rahasia ini lagi. Ketua lima partai dengan serentak bertanya dengan sikap terheran-heran. Bagaimana kunci emas yang kusimpan? Pada beberapa hari berselar telah dirampas orang dan orang itu justru murid suteku sendiri. Ini akun lima ketua partai ketika mendengar ucapan itu seperti mendengar suara geledek di siang hari bolong, semuanya terkejut dan terheran-heran. Tai Hieto Tiang dari Cong Lempi lalu bangkit dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Hah, sudahlah. Sudahlah. Dengan terus terang ku beritahukan kepada kalian semua, kunci emas yang pintu simpan juga pada sebulan berselang telah dirampok oleh murid durhakku aku sendiri. Aku seorang si T.E. masih mengira bahwa orang yang kehilangan kunci emas itu hanya aku seorang diri saja berkata T.E. poheng ketua dari partai Lam Hei Pei.